Intro Ya baik, Smart City People hari ini kita telah menyaksikan pembukaan dari Multilateral Novel Exercise Commodore 20 2003 yang hari ini sudah dilakukan pembukaannya di mana MNEC 2023 ini dipusatkan di Kota Makassar dan upacara pembukaan ataupun opening ceremony dari MNEC 2023 sudah dilakukan sejak tadi pagi, tepatnya di jam 8 pagi seperti apa kondisi di sana dan selanjutnya setelah pembukaan ini akan ada agenda apalagi terkait dengan MNEC 2023 yang akan berlangsung dan dipusatkan di Kota Makassar mulai tanggal 5 hari ini Senin sampai tanggal 8 Juni 2023 dan saya sudah tersambung dengan reporter smartcitymakassar.com Fitri Ismail Halo Fitri Halo Bagaimana dengan kondisi saat ini di sana setelah pembukaan MNEC 2023 apakah saat ini sedang berlangsung kegiatan apa sebagai lanjutan dari pembukaan tersebut dan nanti selanjutnya di hari ini akan ada agenda apa saja untuk MNEC 2023 Oke baik, terima kasih Jadi saat ini saya sudah berada di kelompokan setelah pembukaan MNEC 2023 bagaimana melokasi ke langsungnya multilateral apal exercise comedy atau MNEC 2023 Jadi tadi pagi sudah berlangsung kebukaannya secara keremonial dan bagaimana liatannya ini dibuka langsung oleh Pak Lima Teddy Laksamana Teddy Yudho Margono FEMM didampingi dengan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Teddy Muhammad Ali FEMM dan saat ini para jadinya sebelumnya diundang 49 negara hari ini hadir semuanya 36 negara akan ada laut yang turun berpartisipasi siasaranya Amerika Serikat, Australia, Brazil, Gunai dan Salam Bangladesh, Cambodia, Kanada, China, Chile, India, Inggris, Jepang, Kenya, Korea Selatan, Malaysia, Myanmar, New Zealand Netherlands, Oman, Filipina, Pakistan, Perancis, Papua, Guinea, Qatar, Singapura, Sri Lanka, Spanyol, Rusia, Thailand, Turki, Timur Leste, UK dan Vietnam Nah selanjutnya nanti para tamu undangan atau angkatan laut yang hadir mengikuti MNEC 2023 ini akan mengikuti berbagai kegiatan diantaranya ada ice breaking atau international plan review IFR yang tadi sebenarnya sudah berlangsung para negara diajak menaiki kapal Bung Karno yang kemudian berlayar ke beberapa pulau yang ada di Kota Makasa terus nanti juga ada International Parity Security Symposium atau IMSS dan kemudian City Tour, ada juga City Parade, ada juga Pat Baik dan kemudian Admire Lunch, bilateral meeting, welcome dinner dan juga nanti malam kita akan mendatang juga gala dinner yang akan berlangsung di pantai Losari jadi seperti itu seperti itu kondisi tadi saya kembalikan ke studio Fitri nanti untuk agenda hari ini setelah pembukaan nanti akan ada apa? khususnya di hari pertama MNEC 2023 mohon maaf sebelumnya saya kurang mendengar soaranya mungkin bisa dilanjutkan pertanyaannya oke baik hari ini setelah agenda pembukaan akan ada agenda apa lagi untuk MNEC 2023 di hari pertama? ya seperti yang saya sebutkan tadi kalau saat ini sedang berlangsung International Flight Review atau di mana itu ada mengundangan angkatan laut dari 36 negara oke berlayar menggunakan kapal Bung Karno yang kemudian keliling pulau-pulau yang ada di Kota Makasa dan saat ini sedang berlangsung setelah itu ada acara Internasional Maritim Superintus Ombusium atau IMMF kemudian City Tour maksud saya City Tour kemudian City Parada Fun Bike Admire Lunch Delateral Eating Colcom Dinner Maritim Exhibition dan juga nanti malam adanya berlangsung galadina di pantai Losari oke itu semua agenda akan berlangsung di hari ini ya di hari pertama MNEC 2023 ini ya begitu Fitri? seperti yang di kalau untuk agenda keseluruhannya saya sendiri belum dapat berkait agenda untuk hari-hari kedepannya setelah ini mungkin akan berlangsung seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi kalau untuk agenda-agenda yang akan berlangsung besok dan sampai tanggal 8 nanti itu belum agendanya belum keluar ah baik ya baik terima kasih Fitri Ismail untuk laporan anda selamat bertugas kembali Wassalamualaikum dan ya Smart City People demikian ya terima kasih Smart City People demikian laporan dari Fitri Ismail reporter Smart City Makassar.com terkait agenda yang akan dilaksanakan di hari pertama gelaran MNEC keempat 2023 yang dipusatkan di kota Makassar dan event internasional ini yaitu Multilateral Naval Exercise Komodo atau MNEC 2023 di Makassar bertajuk Partnership to Recover and to Rise Stronger ini akan berlangsung selama 4 hari di kota Makassar dan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Fitri bahwa akan ada ataupun telah hadir dari 49 negara yang dijadwalkan hadir di FNEC 2023 ini yang memang benar-benar sudah ada di kota Makassar dan memastikan untuk mengikuti segala prosesi dari FNEC 2023 adalah 36 angkatan laut dari berbagai negara diantaranya tadi yang disebutkan oleh Fitri adalah Amerika Serikat Australia Brazil Brunei Darussalam kemudian juga ada Malaysia United Kingdom ada Vietnam Qatar Singapura Thailand Turki Timur Leste dan beberapa negara jadi totalnya ada 36 negara dari 49 negara yang dijadwalkan hadir di MNEC 2023 kita nantikan kembali update bersama-sama untuk terus memantau perkembangan dari agenda MNEC 2023 keempat yang dipusatkan di kota Makassar anda bisa memantau terus melalui smartcitymakassar.com kita akan update terus kepada anda seperti apa agenda MNEC 2023 yang untuk hari pertama ini saya akan mengulang kembali hari pertama ini para peserta yang terlibat itu akan mengikuti berbagai kegiatan diantaranya Ice Free Cake kemudian International Fleet Review terus kemudian juga ada International Maritime Security Symposium City Tour ada City Parade kemudian Fun Bike dan sebentar malam akan ada Galadiner di Anjungan Pantai Losari kita akan memberikan terus updating informasi terkait MNEC 2023 ini kepada anda melalui live youtube di smartcitymakassar.com kita kembali lagi untuk anda nanti dalam perkembangan live event MNEC 2023 saya Silvana Selain Dung Gio hanya untuk smartcitypeople terima kasih terima kasih terima kasih